Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya Kedatangan printer Epson L120 Kerusakannya itu bilangnya Di dalam air kertas Nanti kita coba dulu teman-teman Nah ini macet teman-teman Lampu berketip Lampu power dan lampu tinta Ini berketip bersamaan Ini tadi ada bunyi yang berdecit Nanti kita coba Nah ini bisa Ini kayak ada narik tapi macet Nah kalau ada bunyi ngik seperti ini Ini kemungkinan besar dari roller bawahnya itu Macet atau patah Teman-teman Nah teman-teman sebagian informasi Untuk Kerusakan printer L120 Berketip bersamaan ini Yang utama adalah Di bagian mekaniknya Terutama di bagian penarik kertasnya atau rollernya Bisa dari macet dari bagian atasnya Macet biasanya sensornya itu Miring atau Atau dari dudukannya itu kecopot Nah tapi kalau ini Pas baru narik langsung macet Ini ada Gerakan Paper dry ini bergerak sedikit Terus macet Kemungkinan dari roller bawahnya Nanti kita cek dulu Karena kalau Kita ngecek bagian Dalam mekanik atasnya Nanti kita harus dibongkar Nanti kita coba dari Roller bawahnya Nah ini teman-teman Ini roller bawahnya Nah sangat kotor Nah biasanya disini Dari dudukan rollernya itu patah Nah ini teman-teman Nah ini sudah bolak-balik patah Ini hasilnya kalau tadi Tidak macet Sebalik Sebaliknya itu Nah macet seperti ini Ini tadi akan nahan Sehingga macet Tapi kalau putusannya itu Sudah keluar Nanti ada Ada besi kuncian yang patah Itu biasanya Nariknya banyak Nah ini Nah disini Rollernya patah Punciannya itu Ini bisa diganti Satu set roller ini Diganti langsung bisa jalan Teman-teman Tapi ini Saya akan kasih tau Bagaimana memperbaiki Kulit roller ini Punciannya Nanti ini bisa diatasin Teman-teman Nah ini sudah Sudah Buat kunciannya sudah siap Tapi ini perlu Geser ke kanan Per-pernya semua Yang buat Consinu Geser ke kanan Tinggal mudah Tinggal kita tarik aja Nah nanti otomatis Yang belakangnya Ikutin Tuh Sudah jadi teman-teman Ini karetnya sudah halus Lebih baik nanti Karetnya diganti Teman-teman Nah sudah searah Nanti yang rusakan Seperti tadi Juga bisa Dari Dari Ritutnya Dari Dudukan Rollnya Disini Sudah Aus Jadi sering Loss Ini sering copot Rollnya Sering copot Dari Dudukannya Nomor nanti tunggu sampai proses cleaning selesai teman-teman nah ini udah selesai nge-printnya nah seperti ini sudah bisa narik kertas sudah normal dan ini hasil hitamnya nggak keluar teman-teman ini hasil warna hitamnya kosong nanti kita tinggal bereskan di warna hitamnya demikian tutorial dari kami mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh